Halo, selamat datang kembali di part yang kedua, belajar Vue.js 3. Kali ini saya akan sharing tentang komponen dan passing data. Nanti di situ saya akan menjelaskan tentang apa itu komponen dan juga bagaimana menghandle data. Dari parent ke child, child ke parent, lalu menghandle-nya menggunakan metode dan sebagainya. Nah, dalam part yang kedua kali ini, saya akan men-sharingkan tentang cara menghandle data menggunakan contoh kasus, yaitu menggunakan aplikasi sederhana catatan pengeluaran. Jadi, sementara kita belajar komponen dan passing data, kita juga akan sekalian membangun suatu aplikasi pencatatan pengeluaran sederhana. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, komponen, komponen itu apa sih? Kalau saya baca dari dokumentasinya, komponen itu merupakan bagian-bagian yang menyusun suatu aplikasi. Jadi, suatu aplikasi itu terdiri dari komponen atau bagian yang lebih kecil. Kenapa menggunakan komponen? Ini untuk memudahkan kita dalam proses development dan memaintain codingan itu. Kalau dilihat di sini kan, misalnya web ini ada header, lalu ada sidebar, lalu ada konten, dalam konten juga ada beberapa bagian. Nah, inilah yang disebut dengan komponen. Jadi, kita membagi satu aplikasi itu menjadi bagian-bagian kecil agar mudah untuk di-maintain. Nah, langsung saja kita praktek membuat komponen. Nah, di sini saya sudah punya file view, misalnya view.js yang ini, view.js 3 yang baru masih fresh. Ini mau saya hapus dulu hello world-nya, biar nggak mengganggu, karena kita nggak butuh ini. Ini kita hilangin dulu. Lalu dalam folder components, hello world-nya juga kita buang. Move to trash. Saya mau membuat komponen baru dengan nama title.view. Oke. Kita buat template, lalu script. Yang isinya title, catatan pengeluaran. Nah, kita akan memanggil komponen title ini di dalam app.view. Caranya gimana? Caranya kita import terlebih dahulu title from components title.view. Lalu, jangan lupa kita register ininya di sini, title. Lalu di sini, kita panggil title di template-nya. Sekarang kita coba, nah ini aplikasi kita. Jadi, saya membuat judul title catatan pengeluaran ini menggunakan komponen yang tersendiri dan terpisah. Tidak di dalam app.view. Jadi, kita hanya memanggil title di komponen title.view. Nggak langsung di app.view. Nah, kita juga bisa melakukan passing data. Passing data menggunakan props dari, kalau kita bilangkan app ini kan parent-nya, ke child. Child-nya itu yang lebih kecil. Title.view ini. Kita bisa memassing data, misalnya. Kita ingin mempassing data title-nya, judulnya ini. Jadi, kita pengennya dinamis nanti. Kalau dipanggil di tempat lain, judulnya bisa berubah sesuai dengan data yang dipassing. Menggunakan props. Misalnya, ini title. Dan, kita ada atribut title yang isinya catatan pengeluaran. Lalu, di title.view, kita bisa menangkap data yang dipassing tadi menggunakan atribut title tadi, menggunakan namanya props. Lalu, kita definisikan. String. Dan di sini, bisa langsung kita print. Title. Ini kita save. Nah, jadi sekarang, catatan pengeluaran ini, ini itu datanya berdasarkan title yang kita passing di sini. Jadi, misalnya kita mau ganti-ganti di sini, dia akan secara langsung terganti, terpassing datanya ke komponen title.view. Nah, ini yang namanya props. Nah, ini props. Komponen untuk title sudah jadi. Lalu, saya mau membuat komponen satu lagi. Komponen satu lagi yang kita juga akan mempassing datanya. Mempassing datanya menggunakan props. tapi, untuk kali ini, datanya akan saya buat berbentuk array. Array object. Array asosiatif tentang pengeluaran. Data pengeluaran. misalnya saya punya dummy data seperti berikut strukturnya. Nominal 20.000 keterangan ini data pengeluaran ya, data dummy. Keterangannya makan siang. Lalu nominal 25.000 keterangan 20.000 beli pulsa. Satu lagi nominal berapa ya? 15.000 keterangan beli bensin. kita mau membuat komponen satu lagi yang menampilkan data ini ke dalam bentuk tabel. Kita buat komponen namanya komponennya ini list pengeluaran dot dot view template dan script nanti kita styling tapi agak nanti aja nah nah dalam list pengeluaran ini kita akan menampilkan data datanya dalam bentuk tabel sebelum itu kita akan tangkap datanya menggunakan props data pengeluaran tipenya array disini kita akan membuat table html biasa yang isinya pengeluaran dan keterangan jadi pengeluarannya berapa dan keterangannya untuk apa lalu saya mau membuat list dari data yang dipasing data pengeluaran tadi kita bisa pakai v4 pengeluaran kita ambil indeknya di dalam data pengeluaran jangan lupa kalau v4 dikasih key key-nya saya ambil indeksnya tutup dulu table row-nya lalu dalamnya ada td yang berisi pengeluaran . nominal lalu pengeluaran . keterangan nah ini komponen list pengeluarannya sudah jadi sekarang tinggal kita panggil di app.view cara manggilnya jangan lupa di import terlebih dahulu komponen list pengeluaran .view lalu kita masukkan disini jangan lupa biar dikenali list pengeluaran ini error karena belum kita panggil di template disini kita mau panggil list pengeluaran list pengeluaran lalu lalu kita akan passing data pengeluarannya data pengeluaran nah ini ini jadi list pengeluarannya komponennya sudah kita panggil di pernya di root nya di app.view dan ini langsung di print disini nah jadi ini komponennya dalam list pengeluaran kalau kita perhatikan ini kan sama-sama props ya tapi yang disini title tidak pakai titik 2 sedangkan data pengeluaran menggunakan titik 2 nah ini itu penjelasannya karena yang title ini hanya statis jadi ini itu jarang berubah sedangkan data pengeluaran ini ini merupakan data yang sangat mungkin untuk berubah jadi nanti kita bisa masukin data baru atau menghapus mengedit dia akan sangat dinamis bisa disini jadi kita pakai titik 2 oh iya saya juga mau tambahin vif biar lebih keren sedikit jadi kalau misalnya datanya kosong saya tidak mau tampilin tabelnya kalau sekarang kan misalnya datanya kosong tidak error nah cuma ada header ini saya tidak mau tampilin saya gunakan vif vif kalau data pengeluarannya dot length lebih besar 0 jadi panjang arraynya ini lebih besar dari 0 maka baru akan ditampilkan kalau enggak maka enggak akan keluar tabelnya nah hilangkan oke kalau kita lihat ini kan stylenya jelek kan ya saya styling supaya lebih bagus sedikit ini marginnya mau saya hilangin aja lalu saya mau menstiling tabelnya biar lebih bagus sedikit tabelnya saya mau pakai style nah style ini mirip CSS biasa ya teman-teman emang CSS jadi penggunanya sama seperti CSS ini saya stylenya dapat di w3school jadi saya cuma ngedit dari w3school saya copy paste saya edit sesuai dengan kebutuhan karena saya CSS nggak begitu ngerti akan berubah lalu setelah tabel saya mau mengganti ngasih border ini intermiso aja ya CSS sedikit saya kasih border 1px solid warnanya hitam simpan ada keluar lalu saya mau kasih background background di header di sini di pengeluaran sama keterangan background color ini saya kasih warna ungu 8e 44 ad nah ini color nya kalau teman-teman pengen nyari color color warna-warna kode-kode yang bagus yang cocok dilihat untuk mata nggak norak bisa cari di sini di flat ui colors nah ini udah ada paletnya jadi warna mana aja yang cocok yang nggak nabrak bisa pilih di sini ini saya menggunakan yang ini tinggal di klik aja langsung nge-copy tinggal di paste di editornya oke tulisannya mau saya kasih putih nah udah putih ini jadi sekali lagi kalau kita ngoding di sini langsung hot reload ya di sini langsung ke update di browsernya saya mau ngasih biar nggak terlalu ini nggak terlalu padet kasih padding lalu mau saya centering text-nya text-align center dan warna text-nya sama kayak background header-nya nah udah keganti warna text-nya lalu saya mau kasih hover biar ketika mouse-nya ke atas data nanti ke hover hover itu sejenis highlight lah buat highlight background color mau saya kasih abu-abu lalu saya kasih kursornya pointer biar membedakan oke nah ini ini highlight-nya hover-nya ini nge-highlight udah lebih mendingan kan nggak kayak tadi oh iya saya juga mau ganti warnanya ini title ke warna ungu juga jadi kalau kita pakai style scope ini ini hanya akan dibaca di sini ya teman-teman jadi nggak global hanya akan dibaca di folder komponennya itu ini saya mau H1 font color save nah ganti jadi jadi ungu biar ininya sewarna seragam nah oke udah sama dengan yang di slide saya nah ini tadi yang saya maksud static props dan dynamic props jadi static props itu nggak pakai titik 2 untuk mempasing datanya kalau dynamic kita pakai titik 2 static itu datanya itu data ya ya data yang kita pasing biasa kita pasing langsung tapi kalau dynamic itu data yang ada di di data di sini biasanya di data yang nah di sini di di metode data ini ini namanya div apa ya property atau mungkin ya namanya yang di sini biasanya nah kalau untuk parent ke child kita gunakan props untuk mempasing datanya tapi untuk dari child ke parent kita gunakan emit jadi datanya bisa turun bisa naik nah untuk menggunakan emit kita bisa langsung praktek aja dengan membuat form pengeluaran .view jadi kita mau bikin satu form jadi di form ini nanti kita akan meng-input pengeluaran dan keterangan lalu dari form akan mengirimkan datanya ke sini agar ininya tabelnya terupdate menjadi menambahkan data berdasarkan inputan jadi akan dinamis datanya langsung kita buat aja form pengeluaran kita buat dulu template script kita siapin style-nya dulu style scope kita buat form HTML biasa saya kasih class from pengeluaran form tutup lalu saya mau buat label pengeluaran saya mau kasih inputan type-nya number ID-nya pengeluaran kita buat lagi input untuk keterangan kita kasih ID keterangan type-nya text aja karena nggak harus angka tadi pengeluaran number karena bentuknya angka pengeluarannya nggak boleh text lalu kita kasih button catat kita coba panggil dulu di app.view jangan lupa pertama langkahnya di import dulu import form pengeluaran from komponen form pengeluaran .view jangan lupa diregister di sini lalu saya mau kasih form form nya di bawah title nah ini sudah terupdate form nya sudah keluar walaupun tampilannya sangat jelek kita percantik sedikit kita perbaiki CSS nya di form pengeluaran ini sekali lagi saya dapat di w3 school ya saya sudah ada contekannya karena sebelum buat tutorial saya biasanya nyiapin dulu sih kalau ini jatuhnya bukan tutorial ya teman-teman ini cuma sharing hasil belajar saya saja jadi sini sama-sama saya juga mulainya dari 0 dan mencoba sharing ke teman-teman sekalian kalau yang nggak pakai persiapan biasanya saya kasih di playlist ini di playlist vote for fun jadi itu saya ngoding hasil saja saya kamerain display nya flex flow row wrap align items center lalu biar ketengah justify content center pom pengeluaran kita kasih label nya kita kasih margin 5 pixel 10 pixel 5 pixel 0 simpan nah untuknya udah flex lalu form ini kelas yang saya bikin di form tadi ya kalau teman-teman ingat di atas ada form pengeluaran ini css biasa pakai titik depannya kalau kelas form pengeluaran input biasanya saya bikin tutorial gini udah dicontek annya masih aja ada error yang butuh waktu untuk ini untuk nge-solve semoga ini gak ada error background color nah udah ke-update lagi pom pengeluaran button over background color warna ungu tadi 8 E44 AD lalu form pengeluaran button padding nya 10BX 20BX lalu background color nya sama warna ungu ini kopas aja biar cepat oke udah ini ya udah lumayan nah kita leberin aja biar tampilannya lebih bagus karena saya juga agak bingung kalau CSS jadi ini asumsikan udah udah bagus lah ya udah lumayan untuk suatu aplikasi nah oke ini sekarang kita udah agak bagus sekarang kita balik lagi ke tutorial kita yang view kita akan mempasing dari form pengeluaran ini ke app.view menggunakan emit jadi dari child ke parent pertama saya mau bikin data dulu yang mereturn pengeluaran yang defaultnya 0 sama keterangan yang defaultnya 0 lalu kalau teman-teman ingat yang di part 1 tentang vmodel jadi kita bisa langsung pakai vmodel disini pengeluaran vmodel keterangan nah jadi kalau kita ganti berapapun disini dia akan terupdate secara real time tapi defaultnya saya mau kasih 0 karena kita mau nge-entry disini oh iya ini karena form html biasa ketika di klik kita akan merefresh disini jadi tidak single page application karena view biasanya digunakan untuk single page application jadi ketika mengeklik kita tidak mereload satu halaman untuk menghindari reload satu halaman itu maka di view sudah menyediakan submit prevent lalu metode menjalankan menjalankan metode catat jadi ini saya menjaga submit yang harus merefresh itu lalu menjalankan metode catat metode ini belum kita bikin akan kita bikin sekarang metode catat catat kita buat setelah data metode metode catat oke kita akan gunakan emit this emit penggunaannya nih ya ada dolarnya kita gunakan this emit lalu nama ininya buat identifier di root nya saya kasih nama entry pengeluaran saya mau passing pengeluaran dengan nama nominal biar sama kayak di data yang tadi data yang di app nya semoga gak bikin bingung nah ini saya meng emit data pengeluaran dan keterangan meng emit itu ya mengirim dari child ke parent cara menangkapnya bagaimana kalau kita kirim ini menggunakan namenya entry pengeluaran maka bisa kita tangkap di app.view di form pengeluaran sini kita kasih add add entry pengeluaran identifier nya lalu di sini di entry pengeluaran kita jalankan metode apa ini biar gak bingung saya bikin metode entry pengeluaran lalu passing data event data yang tadi dua tadi dipassing dalam variable ini lalu saya mau bikin metode metode di sini metode entry pengeluaran event event di sini saya akan this mengepus ke data pengeluaran kita kita cek di aplikasi kita 50.000 pulsa nah jadi secara otomatis ini tertambah secara otomatis dan real time saya refresh dulu biar balik hilang ini gak keluar keterangannya saya kurang e di sini nah oke keluar saya jelaskan lagi tentang emit alurnya jadi kita kan bikin form pengeluaran di komponen form pengeluaran .view menggunakan Vmodel kita bisa menggunakan namanya 2W data binding jadi apa yang kita input di sini akan langsung tercatat di data dan data ini bisa kita akses secara langsung menggunakan this di metode catat ini kalau metode catat ini tadi masih ingat ya ini untuk menggantikan submit defaultnya form kita memanggil metode catat di metode catat ini kita melakukan emit atau kita mengirimkan datanya menggunakan identifier entry pengeluaran ke parentnya app.view identifiernya dipakai di sini entry pengeluaran menggunakan app depannya lalu data yang dikirim kita akan kirim kemana di app.view kita akan kirim ke metode entry pengeluaran jadi kita bikin metode baru disini namanya entry pengeluaran untuk menghandle data yang dikirim dari form pengeluaran .view disini saya melakukan penambahan data aja disini data defaultnya jadi ini kalau kita hapus aja bisa saya comment data disini nah jadi saya mau coba kan kosong kan ya saya punya pengeluaran 10.000 keterangannya beli snack langsung keluar nah kayak gitu untuk memperbaiki UI UX nya ini kan harusnya kalau udah kita catat harusnya ini hilang kan ya biar gak harus ngapus manual itu kita modifikasi sedikit aja di form pengeluaran .view jadi setelah meng-emit datanya setelah mengirimkan datanya ke atas ke parentnya mungkin kita bisa dis mengembalikan ke nul keterangan dan pengeluarannya lalu kita juga bisa meng-set fokusnya untuk kembali ke pengeluaran jadi gak diketerangan sini karena tadi saya udah membuat ID disini saya bisa menggunakan javascript biasa document get element by ID ID nya pengeluaran ini vanilla javascript biasa fokus saya refresh pengeluaran 15.000 makan siang enter langsung kosong dan fokusnya kembali ke sini 22.000 jajan lalu 40.000 beli pulsa 50.000 beli beras dan seterusnya jadi ini sudah dinamis sekali datanya kita bisa meng-entry dan akan langsung tertampilkan di tabel di bawahnya nah di view ini juga ada yang namanya computed properties ini kalau saya baca di guide nya ini untuk mengurangi logic di template dan memudahkan untuk memaintain jadi kita bisa membuat logic di template seperti ini nah ini logic VIF ini jadi ini sebenarnya kalau saya baca-baca kalau sudah terlalu panjang logiknya itu tidak bagus itu akan menyusahkan kita ketika memaintain jadi lebih bagus kita letakkan ini di computed properties computed properties nya seperti apa saya akan bikin computed properties nya di bawah methods computed saya akan membuat computed namanya apa ya show list aja show list isinya function return sama seperti ini data pengeluaran length dan disini saya ganti langsung menggunakan show list ada yang error data pengeluaran it's not defined 35 oh ini kurang this oke jadi tadi if nya saya pindahin ke computed properties agar lebih mudah di maintain tapi disini sama aja sama seperti tadi kalau gak ada data nya kosong seperti ini kalau ada ya baru keluar yang kedua saya mau menambahkan total pengeluaran ini secara dinamis jadi ada info berapa sih yang udah dikeluarin saya membuat total pengeluaran gunakan ini H2 aja heating total pengeluaran saya mau print total pengeluaran ini belum kita bikin ya ini belum ada ini data ini total pengeluaran saya mau saya bikin di computed total pengeluaran jadi datanya ini dinamis berdasarkan data yang ada di data pengeluaran jadi saya mau menjumlahkan semua yang ada di nominal ini di key nominal kan saya jumlahkan cara menjumlahkannya kita bisa menggunakan array reduce return this data pengeluaran reduce ini saya sebenarnya juga belum begitu paham menggunakan radius tapi ini caranya untuk menambahkan sesuatu array jadi mencari sum suatu array nah jadi ini agium ini semacam temporary variable temporary variable untuk menampung jumlah sementara jumlah sementara dari kan kalau ngitungkan dapat tambahin kan jadi tidak langsung plus dapat tapi urut yang pertama tambahin kedua berapa tambahin ketiga berapa keempat berapa nah agium ini kayaknya untuk nampung itu lalu 0 ini value awalnya sepertinya seperti itu karena saya biasanya kalau jumlahin ini kalau di bahasa pemrograman lain saya pakai for biasa di JS juga bisa for biasa tapi kayaknya kepanjangan kalau dipikir disini jadi saya ikut yang agak keren dikit pakai array reduce nih langsung keluar disini total pengeluarannya 0 karena kita belum punya datanya coba kita input data 50.000 keterangan beli pulsa langsung 50.000 20.000 beli makan langsung 70.000 jadi secara dinamis terupdate datanya mungkin 100.000 beli baju jadi data total pengeluaran ini diambil dari sini computed properties dimana ini dihitung dari seluruh data yang ada di data pengeluaran ini oke selain computed properties di Vue.js juga ada namanya words property ini saya agak bingung ketika mempelajarinya kapan menggunakan words kapan menggunakan computed property karena dua-duanya kayaknya saling bisa digunakan kita bikin yang tadi computed di words juga bisa kita bikin yang words di computed kayaknya juga bisa jadi saya agak bingung tapi dokumentasinya disini di highlight words property ini berguna ketika kita ingin memperform asinkronus dan expensive operation jadi kayaknya lebih apa ya kalau kita ingin menghandle operasi yang yang kayak gak simple lebih rumit daripada yang compute tadi oke kita coba aja biar lebih paham penggunaannya words property saya mau membuat suatu apa ya alert lah namanya pif saya mau bikin data baru namanya warning isinya true false aja boolean if warning class warning yang isinya info kalau pengeluaran anda terlalu banyak karena ini masih false jadi gak keluar ya kalau saya ganti true nah akan ada message seperti ini ini saya false nah ganti true false nya kita bisa menggunakan words property tadi words total pengeluaran jadi kita akan memperhatikan move words mengawasi nilai total pengeluaran ini kita awasin kalau setiap total pengeluaran ini berubah dia akan mengecek di sini mengecek di words setiap nilainya berubah misal kalau nilainya melebihi 100 ribu maka saya akan set warningnya menjadi true karena pengeluarannya sudah terlalu banyak maaf jangan nilai ini false karena yang saya passing ini false nah kita coba aja jalan apa enggak misal pengeluarannya 30 ribu makan pagi 30 ribu makan siang 30 ribu makan sore lalu 30 ribu makan malam nah oh ini cuma 10 ribu ya kurang 0,1 tadi saya enggak begitu lihat saya cek aja 50 ribu cek lagi beli baju lalu 60 ribu beli sepatu ini belum ada ya belum ada ininya pengingatnya nah ini baru keluar karena 110 ribu sedangkan ini saya kasih value 100 ribu untuk mengubah warningnya menjadi true jadi ketika nilai dari tel pengeluaran ini melebih 100 ribu maka dia akan meng-set warningnya menjadi true dimana warning true ini akan menampilkan heading 2 ini pengingat bahwa pengeluaran anda terlalu banyak nah saya coba-coba nyari perbedaan compute dan watch property karena saya masih bingung ini saya dapat di medium ini sumbernya nanti bisa cek sendiri ini kapan kita menggunakan computed atau watchers saya cari lagi di medium dan tulisan-tulisan lain karena saya kurang bisa memahami maksud di guide-nya guide resminya view disini mungkin yang paling mudah jadi saya tampilkan kita gunakan watcher ketika kita ingin listen ketika ada property yang berubah seperti sama ketika tadi kita melihat total pengeluaran jadi kita mengawasin total pengeluaran ketika mencapai suatu nilai tertentu jadi kita mengawasin terus kalau dia sudah dapat nilai tertentu seperti disini di yang kedua kita akan melakukan sesuatu kita akan set warning-nya menjadi true dan disini juga ada warning bahwa anda tidak bisa watch multiple properties dalam same time jadi hanya bisa watch satu property aja atau pengeluaran atau pengeluaran aja lalu kita gunakan computed properties ketika kita mau mengumpus suatu data baru dari data source yang ada jadi kita mengumpus data baru sama seperti saya mengumpus data total dari data pengeluaran yang ada lalu ini kamu mau men-sort atau manipulasi large group of data tadi datanya bisa panjang banget lalu you need to use value directly in the template tapi tadi saya pakai sih saya juga bingung ini apa dan tadi saya juga dapat satu lagi compute properties ini biasanya satu line expression aja jadi cuma return kayak gini biasanya sih tapi kalau mau bikin agak panjang juga bisa yang penting ada return-nya oke untuk tutorial yang sekarang ini sharing yang sekarang ini yang part 2 ini mungkin sampai disini dulu dan di part yang selanjutnya saya akan membagikan saya akan sharing hasil belajar saya tentang composition API yaitu fitur baru dari Vue 3 yang digaungkan di Vue 3 itu composition API nah ini yang kita pakai sekarang ini yang ada method compute words ini merupakan namanya options API itu fitur di versi 2 dan nanti di part yang ketiga saya akan men-sharingkan tentang composition API yaitu fitur baru yang ada di versi ketiga nah nanti kita akan menggunakan contoh kasus yang sama catatan pengeluaran tapi kita akan merefaktor kodenya menjadi composition API nah di Vue sendiri walaupun di Vue 2 itu fokusnya di option API kita bisa menggunakannya di Vue 3 jadi kita gak perlu untuk memigrasi seluruh kode kita ke composition API kalau kita udah punya option API nah sekian dari saya terima kasih udah mau nonton saya Devin Ditama terima kasih terima kasih